Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Omasyuk. Kali ini saya akan membuat sebuah logo Microsoft Office Excel dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan menggunakan contoh gambar saya yang sudah ada. Kalau teman-teman yang masih belum tahu bagaimana cara membuat gambar basic yang pertama ini teman-teman bisa lihat video saya bagaimana saya membuat sebuah logo Microsoft Word sehingga nanti pola dasarnya ini teman-teman hanya tinggal mengkopinya dan kemudian mempastekannya. Saya sengaja tidak membuat dari awal karena saya akan mencontohkan bagaimana cara merubah desain yang sudah ada dan kemudian dikembangkan menjadi sebuah logo baru di mana teman-teman bisa nanti membuat logo Microsoft Excel, PowerPoint, atau bahkan logo untuk Microsoft Access. Jadi yang akan saya lakukan hanyalah membuat desain baru atau mengembangkan gambar yang sudah ada. Yang pertama saya akan mengubah warnanya terlebih dahulu saya akan klik bagian outline tools kita pilih saya akan klik saya akan pisahkan terlebih dahulu kita klik gambar yang pertama kita klik pada bagian outline toolsnya pilih outline pen dialog kita ubah warnanya menjadi hijau kita klik OK kemudian untuk yang kedua kita juga akan merubahnya gambarnya dengan menggunakan tools pada bagian fill tool kemudian kita klik pada bagian fontain fill disini kita akan merubah warna pada bagian fromnya ini kita klik tanda panahnya dan merubahnya juga menjadi warna hijau oke, kita klik OK dan pindahkan gambar yang sudah kita buat tepat berada di tengahnya sehingga pola dasar dari Microsoft Excel sudah kita buat kita block dan kemudian kita copy kita paste nah, gambar yang pertama akan saya simpan lagi untuk pembuatan logo berikutnya sehingga nanti saya tidak usah membuat membuat pola dasarnya pola dasar dari logo-logo yang akan saya buat karena saya sudah membuatnya sehingga nanti hanya tinggal di copy dan dipastikan seperti itu untuk pada bagian ini kita block untuk pada gambar yang kedua ini kita block seluruhnya kemudian kita klik Group Tools fungsinya adalah supaya ketika kita memposisikan objek yang kedua ini polanya tidak akan berubah mereka akan ikut bersamaan mengikuti perubahan yang terjadi pada tiap-tiap perubahan yang kita inginkan kalau sudah kita akan membuat satu buah rectangle lagi kita klik Rectangle Tool kita buat sedikit lebih landscape seperti ini kita beri warna kita coba beri warna biru dulu karena saya ingin bisa melihat pola gambarnya lebih baik kita perbesar kita beri sedikit bayangan seperti tadi kita klik pada bagian Interactive Drop Shadow kita pindah klik dan tahan kemudian geser sehingga nanti pola bagian bayangannya bisa terlihat seperti ini teman-teman juga bisa memposisikan bayangannya apakah pengen dipertebal atau ditipiskan seperti ini sesuai keinginan dari teman-teman kalau sudah kita akan membuat sebuah rectangle kecil seperti ini kita beri warna hijau kita posisikan kita klik kanan kemudian copy dan paste seperti ini kita klik copy lagi oh kita bisa langsung saja dengan paste sepertinya kita klik paste karena kita cukup meng-copy nya sekali saja maka seterusnya paste bisa kita lakukan terus menerus kita klik paste lagi kalau sudah seperti ini kita kemudian akan mengubah warna birunya kita klik menjadi warna putih nah kita sudah membuat bentuk dasar dari desain kedua untuk logo Microsoft Excel kita pindahkan terlebih dahulu kalau dirasa posisi dari kotak-kotak ini masih belum rata ketika kita kesulitan menggunakan mouse maka teman-teman bisa menggunakan keyboard untuk mengubah posisinya akan saya contohkan kita klik pada bagian logo logo yang ini kita gunakan tombol arah pada keyboard sehingga nanti posisinya akan bisa disejajarkan sehingga terlihat lebih rapih dan menjadi lurus seperti ini oke sudah cukup kemudian saya akan membuat satu rectangle lagi seperti ini saya beri warna hijau juga saya akan mengkopinya oh maaf maksud saya saya akan memiringkannya terlebih dahulu seperti ini kemudian saya akan membuat satu lagi nampaknya tidak perlu saya buat satu lagi yang ini akan saya hilangkan saya klik kanan delete kita gunakan gambar yang sudah ada kita klik copy dan paste kemudian kita ubah posisinya seperti ini kita pindahkan sehingga nanti pada bagian pada bagian ini bisa kita lihat lebih jelas saya akan coba menzoom gambarnya kita block terlebih dahulu kemudian kita klik weld maksud saya adalah saya ingin agar tulisannya ini menjadi lebih rata maaf maksud saya bukan rata tapi menyatukan kedua objek yang sudah saya buat ini kita klik nah hasilnya maka kedua objek ini menjadi bergabung dia memiliki memiliki satu kesatuan dimana kalau kita rubah maka seluruhnya akan ikut secara bersamaan habis sebelum itu saya akan mengandoknya terlebih dahulu karena terjadi sebuah kesalahan fungsi undo adalah mengembalikannya seperti semula oke sudah seperti ini yang akan saya lakukan adalah memotong pada bagian atasnya dan bawahnya saya akan gunakan gambar ini kita copy dan paste kita taruh disini nah seperti ini kemudian kita potong blok terlebih dahulu seluruhnya kemudian kita klik back minus front back minus front nah maka bagian bawah akan hilang kita paste lagi kita taruh di atas bagian sini kita blok lagi dan kita klik back minus front maka bagian-bagian yang sudah kita buat bisa menjadi terpotong seperti ini kalau sudah kita klik kanan copy dan paste kemudian kita ubah posisinya dengan cara mirror yaitu membuat posisinya menjadi terbalik kita klik nah tinggal kita pindahkan seperti ini tapi sebelum kita memposisikan bagian X ini saya akan membuat apa namanya posisinya memiringkannya terlebih dahulu saya akan paste lagi saya akan mirror juga seperti ini saya akan membuat huruf L maksudnya nah kita taruh disini kita coba singkirkan kita gunakan keyboard biar posisinya pas ya sudah kita blok seluruhnya kemudian kita klik weld sehingga posisinya bisa menyatu gunakan gambar yang kedua kita ubah ukurannya sedikit lebih besar dan kita ubah warnanya sedikit lebih gelap kita gunakan fill color kita klik ok nah sehingga warna hijaunya sedikit lebih gelap teman-teman bisa memposisikan warnanya sesuai dengan keinginan dengan menggunakan fill tools kalau dirasa sudah cukup kita akan mengembalikan gambarnya seperti semula dengan scroll teman-teman bisa membuat gambarnya mengecil dan membesar dengan menggunakan tombol scroll yang ada pada mouse kita blok kita buat group juga kemudian kita posisikan kita taruh di sini sehingga nanti pada bagian ini bisa terlihat seperti huruf X ataupun huruf L seperti itu kita pindahkan gambar yang pertama kita sedikit perbesar seperti ini oh maaf kita klik undo saya belum menggrupkannya kita buat group blok seluruhnya kemudian kita klik group sudah cukup sekarang kita akan membuat textnya kita miringkan dulu sedikit nah ini adalah logo Microsoft Excel untuk logo yang kedua ini ini adalah logo Microsoft Excel kita blok terlebih dahulu kita buat group kita delete yang tidak diperlukan kita beri text Microsoft Excel kita beri warna hijau nah itu dia sedikit contoh dari saya bagaimana cara membuat logo Microsoft Excel dimana sebelumnya saya sudah membuat logo Microsoft Word dengan satu desain awal dimana desain awal tersebut bisa kita kembangkan untuk membuat desain yang lain baik selanjutnya saya akan membuat logo berikut yang berkaitan dengan Microsoft untuk sekian untuk saat ini terima kasih sudah menyaksikan salam semuanya terima kasih